hai oke jumpa kembali di channel bar elektronik Oke kali ini kita akan mencoba ya ini ada salah satu tes ya untuk menguji IC ya salah satu IC op-em ya seri NE5532 disini banyak sekali ya untuk IC op-em yang berada di pasaran ini yang mutu atau kualitasnya itu kurang baik atau ya bisa dibilang yang palsu ya tapi dengan nomor seri yang sama NE5532 nah disini kita akan membuktikan atau bagaimana cara untuk menguji atau tes IC op-em seri NE5532 ini untuk mengetahui IC NE5532 yang palsu atau yang asli ya dengan metode menggunakan ada untuk mengecek menggunakan multimeter cara nah disini kita ketahui ya bahwa untuk yang seri NE5532 ini mempunyai salah satu IC yang mempunyai deode atau filter deode di bagian input inverting dan non-inverting yaitu di pin nomor satu dan nomor dua dan nomor tiga ya ada sebuah deode yang dipasang pola-pala di kedua inputnya nah disini kita bisa mengetahui bahwa IC NE5532 yang asli itu akan ada atau include dengan diode yang dipasang di bagian input inverting dan non-invertingnya dan disini bisa kita cek menggunakan avometer ya atau multimeter di skala diode pada saat kita ukur di bagian kaki nomor dua tiga ini harus ada resistansi seperti kita mengecek sebuah deode ya bolak-balik nanti kita akan lihat di diagram atau di skematik atau isi dari IC NE5532 ini yang jelas untuk yang IC yang palsu ya atau yang fake ya NE5532 jika kita cek di bagian atau di kaki nomor dua tiga ini kita tidak akan menunjukkan resistansi oke di sini ini adalah data sheet ya data sheet nya NE5532 yaitu kita akan uji di bagian nomor kaki nomor dua dan tiga itu cukup ya karena ada dual dual opm ini ya cuma kita cukup untuk mengecek atau menguji di kaki nomor dua dan tiga itu non-inverting dan inverting input ya disini kita bisa lihat nah ini bagian inputnya cuman ini tidak semua IC ya semua IC OM seperti ini ya ini khusus untuk yang IC NE5532 ya disini ada sebuah deode yang dipasang ya filter deode yang dipasang bolak-balik di kedua inputnya ini bisa kita cek menggunakan multimeter ya di skala deode untuk mengetahui ya keberadaan dari kedua deode ini nah oke kita akan tes untuk menguji IC NE5532 asli dan palsu ya kita set di skala deode menggunakan multimeter digital bisa analog juga bisa nah ini kita akan uji untuk yang IC yang asli ya NE5532 original seri signature ya kita akan uji di kaki nomor dua dua dan tiga ini kalau asli bahwa akan menunjukkan sebuah angka ini atau resistansi seperti deode di kaki dua dan tiga di bolak-balik harus ada resistansi seperti ini nah ini adalah IC NE5532 yang asli ya atau original ada deode filternya di bagian input nomor dua dan tiga nah ini yang asli kemudian untuk yang palsu yang palsu ya NE5532 yang palsu ini di kaki dua tiga ini tidak akan ada resistansi tidak ada resistansi seperti deode di kosong ya ya seperti ini ini berarti IC NE5532 yang ini palsu ya atau seri lain yang kita tidak ketahui cuman di branded ulang ya ditulis ulang dengan kode NE5532 ini nah ini cukup sulit yang untuk kita mengetahui yang asli yang mana yang palsu yang mana baik itu ya perbedaan dari kedua IC tadi ya tadi yang asli ada-ada resistansi deode kemudian yang palsu tidak ada resistansi deode di kaki nomor dua dan tiga oke terus bagaimana dengan uji coba ya kita akan tes menggunakan audio suara apakah kedua IC ini mempunyai perbedaan suara yang untuk kualitas suara dalam menurut saya ya hampir sama ya tidak ada perbedaannya sama-sama bisa dipakai cuman mungkin bisa diketahui bisa menggunakan osculoskop yang nanti akan ada perbedaan cuman kalau dipakai untuk IC of M untuk penguat ini hasil suaranya bisa-bisa dipakai keduanya Oke berikut tes ujinya selamat menikmati 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 selamat menikmati